Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang bapak sayangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga hari ini kalian senantiasa sehat selalu ya Dan semoga terus dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Nah untuk hari ini kita akan belajar di google classroom Dimana kita akan membuat atau membahas materi hari ini adalah Tentang masih di buku paket yang kemarin ya Masih di terusan buku yang kedua yang ini di halaman 56 dan 57 Hari ini kita akan membahas tentang menonton dan merekam vlog Oke Nah tugas kalian hari ini nantinya hanya melihat video materi yang bapak berikan Dan jawab seperti biasa tugas di google formnya Nah kalian pasti sudah sering melihat vlog-vlog di youtube ya Beberapa bintang-bintang youtube seringkali membuat vlog atau Kalau gak salah daily vlog seperti itu ya Vlog-vlog itu adalah video-video blog Kalau dulu itu blogger itu ya dia menceritakan atau menulis kisah-kisah hari-harinya itu di sebuah website blogspot Dan ditulis secara tertulis gitu ya bukan secara video Nah disiarkan secara video seperti saat ini Nah vlog ini lebih ke kontennya berbentuk video gitu Nah kalian bisa mendapatkan informasi-informasi melalui vlog Tetapi ya seperti biasa internet itu ada yang aman dan ada yang tidak gitu ya Ada yang positif dan ada yang negatif Nah apa persamaan dan perbedaan dengan blog ya Antara vlog dan blog apa itu perbedaannya Yang tadi bapak beritahu kita singgung di awal Kalau blog atau website log Nah itu adalah karena web dan log ya Jadi tulisannya adalah web dan log Seperti ini Nah bapak format fontnya bapak besarkan terlebih dahulu Oke Kalau misal blog Atau Dalam kurung web blog Nah ini Artinya adalah catatan harian pribadi Yang dimuat di internet Dan dapat diakses siapa saja Jadi log-log semua ini Atau lognya ini Log itu adalah sesuatu yang tercatat rapi Seperti buku diari Kalau misal kita manualnya dulu sebelum ada internet Sebelum ada blog adalah Bapak pernah mengalamin dulu menulis buku diari Ya buku catatan harian Ini kalau misal sekarang Termodernisasi berubah menjadi blog atau web blog Jadi diarinya yang pertama ditulis Yang awalnya dulu ditulis di buku Buku khusus catatan harian gitu ya Berubah di website yang dapat dibaca oleh siapapun Jadi dulu diari itu Fungsinya adalah privately Atau hanya kita saja yang bisa baca gitu kan Gak ada orang lain yang selain Yang punya saja yang membaca diarinya Tapi banyak juga yang Memposting cerita-cerita Pribadinya di website blog Yang dapat diakses oleh umum Nah dan untuk vlog Vlog itu adalah video blog Nah ini blog yang dibuat menggunakan media video Jadi web blog yang dibuat secara video Jadi cerita-cerita kesehariannya yang dibuat di dalam video Lalu di upload ke sebuah website Menjadi sebuah cerita yang dirangkai per hari Ataupun per minggu gitu ya Yang dapat dibagikan ke orang lain Dan dilihat oleh siapapun Nah siapa sih orang yang Suka nge-blog ini sebutannya Nah sebutan bagi orang yang suka Membuat postingan-postingan di blog Blogspot atau blog ini Atau di web blog Adalah seorang blogger sebutannya Segini ya Seorang blogger Dan proses membuatnya sebuah cerita di blog itu Atau rutinitas yang dikerjakan dia Disebut dengan blogging Misalnya nih Pak Andri lagi ngapain hari ini Lagi nge-blogging Berarti Pak Andri hari ini Sedang membuat postingan Untuk di web blog Seperti itu Nah Sebagai orang Pemerannya yang di vlog itu Atau yang melakukan vlog ini Ya Disebut sebagai vlogger Kalian pernah dengar pasti di youtube Ada yang namanya vlogger Ya Nah vlogger ini adalah orang yang Melakukan rutinitas vlog Video blog ini Ya Dan untuk aktivitasnya Disebut sebagai vlogging Jadi Ah itu ada orang Bawa-bawa kamera Di mall gitu ya Dia lagi ngapain sih Nah dia itu lagi Proses membuat video Vlognya Yang nanti akan diposting Di dunia maya Yang dia lagi Disebutnya Sedang nge-vlogging Jadi kalau misal ketemu orang Youtuber Atau lagi Ketemu vlogger di mall gitu ya Nah dia rutinitasnya disebut dengan Vlogging Nah itu adalah perbedaan Antara vlog dan vlog Ya anak-anak ya Kalian harus paham Apa itu vlog Perbedaan vlog dan vlog Lalu Orangnya yang melakukan aktivitasnya Itu disebutnya apa Dan aktivitasnya disebut dengan apa Nah Topik dalam vlog Kita akan masuk di halaman 56 Vlog adalah catatan harian Berupa media video Yang dimuat di internet Pastinya Karena Sekarang ini Blok-blok itu Sudah ada di Internet semua Nah vlog tidak selalu Bersi catatan kehidupan Sehari-hari seseorang Vlog dapat berisi Beragam topik Seperti Sama seperti di Weblog Weblog juga seperti itu Weblog gak semuanya Keseharian-keseharian dia Mungkin Lebih membahas Kayak Makanan Atau Membahas Pakaian Tergantung dari Fashion si Penggunanya sendiri Nah Vlog dapat berisi beragam topik Berikut beberapa topik Yang sering dibahas Di dalam vlog Yang pertama adalah Penjelasan tentang cara Melakukan sesuatu Misalnya vlog tentang cara Bermain gitar Terus menari Dan melakukan permainan Tradisional Ya Yang kedua adalah Penjelasan cara Membuat sesuatu Misalnya vlog tentang cara Membuat kue Atau prakarya Ini biasanya Foodies-foodies gitu ya Yang orang-orang yang pada Suka makanan gitu Yang membuat Video-video Tentang Cara membuat kue Segala macam Dan Kadang juga ada yang Mereview makanan gitu ya Enak atau enggak Atau hanya sekedar Makan banyak Mukbang gitu Yang kita lihatnya juga Pasti kenyang gitu Dan yang nomor tiga adalah Ulasan tentang produk tertentu Nah ini biasanya Untuk reviewer 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 Produk gitu Bentar ya Reviewer Reviewer produk Ataupun film Atau game Nah yang keempat Adalah ulasan tentang Suatu tempat Misalnya tempat wisata Atau restoran Nah ini tadi yang Awalnya produk Jadi lokasi Ulasannya Kita yang mereview Yang awalnya produk Yang kayak buku film Parfum gitu ya Sekarang jadi Lokasi Seperti wisata Dan hiburan Atau restoran Yang kelima Tanya terakhir adalah Kegiatan yang dilakukan Saat liburan Nah ini biasanya Daily vlog Kalau biasanya ya Daily vlog itu ya Dia membuat kehidupan Sehari-harinya Kalau misalnya jalan-jalan Berarti ya termasuk Dari daily vlog Nah topik yang ditampilkan Di vlog Harusnya bermanfaat Jangan menampilkan Hal-hal yang Tidak sopan Terus yang tidak Ada manfaatnya Yang merugikan diri sendiri Apalagi merugikan Orang lain Itu Jangan sekali-kali Di upload Di media sosial Atau di internet Karena itu dapat Membahayakan Selain membahayakan diri sendiri Dan juga Membahayakan orang lain Selain Yang memiliki info Yang bermanfaat Konten vlog juga harus Dikemas secara menarik Konten yang kekinian Dan informatif Juga lebih disukai Sehingga dapat menarik Lebih banyak penonton Nah itu tadi adalah Cara bagaimana Membuat topik dalam vlog Nah kita masuk Ke topik nomor 2 Yaitu Tentang menonton Dan merekam vlog Vlog disiarkan Secara online Di situs-situs web Seperti Vimeo Youtube BBC Dan sebagainya Tidak semua vlog Berisi konten Yang cocok Untuk kalian Seperti kemarin Yang bapak bilang Di youtube Harus kita setting Agar kita tidak Mengakses hal-hal Yang di luar Kendali kita Kamu juga tidak dapat Sembarangan mengunggah vlog Ada beberapa aturan Untuk menonton Dan merekam vlog Aturan tersebut Berguna untuk Menjaga keamananmu Berikut beberapa aturan Untuk menonton vlog Dengan aman Yang pertama adalah Minta lah Bimbingan orang tua Ketika Menonton vlog Minta didampingi Kakak atau orang tua Dan pastikan Tentanan yang kita tonton Cocok untuk kita Yang kedua Pastikan konten vlog Yang kamu tonton Sesuai dengan umurmu Simpanlah informasi Pribadi Sehingga orang asing Di internet Tidak mengetahui Data pribadimu Seperti kemarin Yang bapak Sebutkan tentang Footprint Kita harus jaga Baik-baik Identitas kita Dan jangan sampai Orang lain Mencuri Data informasi kita Nah yang kedua Adalah seorang vlogger Atau yang terakhir Ini yang tentang Vloggernya ini ya Seorang vlogger Harus kreatif Dalam membuat Konten yang dapat Menarik banyak penonton Itu tadi yang di atas Nah ini kita Di halaman 57 Yang di bawah ya Ketika merekam vlog Kamu juga perlu Perhatikan berbagai hal Berikut beberapa hal Yang perlu Kamu perhatikan Mintalah bantuan Dan bimbingan Orang tuamu Ketika membuat vlog Buatlah konten asli Atau original Dan tidak mencipta Karya orang lain Sehingga kamu Tidak melanggar Hak cipta Karena copyright Atau hak cipta Itu seperti Hak orang lain Yang memiliki karya Jadi Kalau Hak cipta Kita curi Otomatis ya Kita Menjadi seorang pencuri Gitu Karena hak adalah Milik orang lain Dan milik Masing-masing Pribadi Individual Kita tidak boleh Mencuri hak-hak itu Dan Yang ketiga adalah Enggak atau upload vlog Buatanmu Menggunakan Wifi Untuk menghemat biaya Kalau misalnya Kamu uploadnya Menggunakan data Dari ponsel Ya Mengkak gantinya Karena video Misalnya bapak Mau buat video ini Satu video itu Bisa sampai 500 MB Pernah juga sampai 1 GB Itu pun juga Sudah bapak Kompres paling kecil Gitu Misalnya di atas 3 Eh 2 Eh 1 1 GB Gigaan Gitu lah Lalu mintalah Izin sebelum membuat vlog Yang berisi orang lain Sehingga tidak ada pihak Yang dirugikan Misalnya kalian Merekam orang lain Gitu ya Seperti kakak kalian Misalnya Izin dulu ke kakaknya Atau adiknya Gitu ya Boleh gak Aku masukin di vlog Gitu Jangan sampai Nanti waktu sudah Di upload Kakakmu lihat Dan Marah-marah Ke kamu Karena dia gak Mengizinkan Kamu mengupload Wajah Dari kakak kalian Ke internet Seperti itu Terus yang kelima adalah Pakailah pakaian yang sopan Dan sesekali Tampilkan wajah di layar Sehingga penonton Dapat melihatmu Nah kalau bapak Gak pernah Menampilkan muka bapak Di Kamera Karena memang konsumsi Untuk yang Di sekolah Saja Buat kalian kan juga Sudah pernah ketemu bapak Gitu ya Jadi ya Cukup di dunia nyata Saja yang Pernah menyehat bapak Karena Berahkan tentang Footprint tadi Bapak lebih Confident untuk Tidak menampilkan Foto bapak Di internet Kecuali foto Dari profil bapak Saja Yang keenam adalah Aturlah video Kedalam playlist Daftar video Dan kategoris Sehingga memudahkan Dalam pengarsipan Seperti di Youtube nya bapak Juga Untuk kelas 1 Video kelas 1 Gitu ya Dikategorikan Seperti itu Nah Tips di vlogging Adalah Editlah videomu Sebelum membonifikasikan Untuk menghindari kesalahan Berlatih dan gunakan Kertas berisi naskah Atau script Atau script Untuk mengingatkanmu Yang harus dikatakan Saat merekam di video Promosikan videomu Secara teratur Sehingga kamu dapat Meningkatkan jumlah penonton Nah Ini tadi adalah Tentang vlogging Dan vlogging Ya Perbedaan Vlog dan blog Sudah bapak sebutkan Nanti disini Akan ada tugas Mengenai topik Blogger ini Yaitu Berlatih Membuat script Untuk vlog pribadi Alat dan bahannya Yang ada di halaman 58 Bisa kalian Lihat ya Buku tugasnya Di alat saja Di Apa namanya Di Kertas saja Lalu Kalian membuat script Untuk vlog pribadi Kalian Ya Lakukan kegiatannya Seperti ini Nggak Kelompok Individu Saja Terus Buatlah script Untuk vlog Di Kertas Jadi nanti Kasih Disini ada Nama presenter Adalah nama kamu Terus Dimana yang Mau kamu upload Misalnya kamu upload Di youtube Kamu tulis di youtube Lalu judul topiknya Misalnya kamu Mau membahas Dalam Contoh script Di halaman 59 Adalah bermain Kubus rubik Ya Scriptnya itu Ditulis juga Misalnya Teman-teman semua Misalnya disini Ada script ya Hai teman-teman semua Aku Wulan Aku duduk di kelas 5 Hari ini Aku ingin mengajak kalian Untuk bermain Kubus rubik Nah Aku mempunyai banyak Kubus rubik Ada rubik 3x3 Ada 4x4 Dan ada yang 5x5 Aku juga mempunyai Rubik Apple Dan rubik Snake Nah seperti itu adalah Contoh script Dan cara Membaca scriptnya Jadi harus ada Intonasinya Agar lebih enak Didengarkan Misalnya di paragraf kedua Nah sekarang Aku ingin Memampilkan video Bermain Kubus rubik 3x3 Dan 4x4 Setelah itu Aku juga akan Menampilkan video Bermain rubik Snake Untuk rubik Snake Aku hanya akan Membuat macam-macam Bentuk yang Aku bisa saja Ya Karena aku belum Menguasai semua bentuk Catat waktuku Menyelesaikan rubik ya 1,2,3,go Misal kayak gitu Itu nanti kalian edit Terus kalian upload Di Youtube Ya Kalau misal kalian Kepunya Youtube Udah upload saja Ke Ini Atau kirim saja Ke video Ke Whatsapp Bapak Gitu ya Boleh di upload Di Youtube Atau di Kirim ke Whatsapp Bapak Jadi kalau Misal dikirim ke Whatsapp Kanalnya nanti Diisi Whatsapp ya Kalau di Youtube Ya diisi di Youtube Gitu anak-anak Oke Jadi Terima kasih anak-anak Untuk Tugas hari ini Semoga Kalian bisa Mengerjakan tugas Yang ada di buku Paket halaman 59 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh